Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Aneka Mesin, produsen mesin pengemas yang handal dan tangguh. Hari ini kita akan membahas seputar gula semut, gula aren dan gula merah. Kira-kira bedanya apa sih? Yang pertama gula aren adalah, sesuai namanya, pemanis yang diproduksi dari nira pohon aren. Nira adalah cairan yang didapatkan dengan cara menyedap batang dan bunga pohon palem-paleman, termasuk di antaranya pohon aren. Cairan nira ini kemudian dimasak selama berjam-jam dan dicetak hingga mengeras minimal satu jam. Cetakannya bisa berupa bambu atau batok kelapa. Sementara itu, gula jawa merupakan hasil produksi nira dari pohon kelapa yang dimasak minimal 3,5 jam hingga mengental dan berwarna coklat kemerahan. Inilah mengapa disebut gula jawa dan tentu dari segi warna, gula jenis ini berwarna lebih pekat. Sama seperti gula aren dalam proses pembuatannya. Gula jawa juga dicetak di batok kelapa dan didiamkan hingga mengeras. Bagaimana dengan gula semut? Bahan dasar untuk membuat gula semut adalah nira dari pohon kelapa atau pohon aren. Karena kedua pohon ini masuk jenis tumbuhan palma, maka dalam bahasa asing disebut sebagai palm sugar. Gula semut merupakan gula merah versi bubuk dan sering pula disebut sebagai gula kristal. Gula ini disebut gula semut karena bentuk gula yang menyerupai rumah semut yang ada di tanah. Bahan dasar untuk membuat gula semut adalah nira dari pohon kelapa. Gula semut ini terkenal sebagai alternatif yang lebih sehat dari pemanis lainnya. Produksinya melibatkan pemrosesan yang minimal tanpa tambahan bahan kimia. Karena proses pemurnian, vitamin dan mineral nabati dalam gula ini juga berada dalam tingkat tinggi yang bisa bermanfaat bagi kesehatan. Kebanyakan gula semut dibikin kemasan stik kira-kira kenapa guys? Sehat stik memungkinkan pengukuran gula semut dengan akurat. Setiap sehat berisi jumlah gula yang cukup untuk satu kali pakai, sehingga memudahkan dalam mengatur takaran gula saat memasak atau menyajikan minuman. Kemasan sachet stik adalah cara yang lebih higienis untuk menyajikan gula merah dibandingkan dengan wadah besar yang harus dibuka dan digunakan berulang kali. Sachet memberikan proteksi terhadap kontaminasi dan menjaga kualitas gula semut tersebut. Pengemasan gula semut dalam sachet stik juga dapat menghemat biaya produksi dan pengemasan dibandingkan dengan menggunakan wadah kemasan besar dengan segel dan label tambahan. Kemasan stik seperti ini lebih menjaga produk agar tidak terus menerus terkena udara luar yang menyebabkan gula mengumpal. Sekian informasi seputar gula semut. Jika lo ada pertanyaan seputar pengemasan produk bisa ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.